Perayawan Lembah Wilis Jilid 6. Dari Adipati Menaklinggo sampai semua hulu balang, terutama sekali Raden Sindupati, semua amat menghormat dan ramah tamah kepadanya sehingga Endang Pati Broto sama sekali tidak menyangka bahwa di belakang punggungnya, Seng Adipati seringkali berkasak kusuk membuat rencana-rencana jahat dengan para pembantunya dan terutama sekali Raden Sindupati yang diserah tugas untuk membereskan Endang Pati Broto. Menurut pendapat hamba, kita harus dapat menarik keuntungan sebanyaknya dari wanita iblis itu, demikian antara lain Sindupati mengemukakan siasatnya kepada Seng Adipati, pertama-tama kita harus membiarkan dia menggembeleng dan melatih pasukan belambangan, kemudian setelah waktunya tiba, barulah diusahakan pembunuhan atas diri iblis bertina itu untuk membalas dendam paduka. Hamba sanggup melakukan hal itu, malah, malah menurut pendapat hamba, ada care untuk membalas dendam yang lebih memuaskan hati, yang lebih hebat daripada membunuhnya begitu saja, hehehe, care bagaimana itu, senopatiku yang baik wajah tampan Sindupati tersenyum, matanya mengerling penuh arti. Paduka tentu dapat mengira sendiri apa yang lebih hebat bagi seorang wanita sejenak adipati itu merenung, mengangkat alis, kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahahaha, dasar kau tak boleh melewatkan batu kelimis, wanita cantik, begitu saja. Aku mengerti, hahaha, aku mengerti, memang dia hebat, denok ayu seperti putri Bali. Hahaha, beberapa pekan kemudian, belambangan kedatangan seorang yang wajahnya tampan namun membayangkan kebodohan seorang dusun. Laki-laki ini usianya tiga puluhan tahun, pakaiannya sederhana sekali, pakaian petani yang miskin. Wajahnya biarpun tampan tampak bodoh, terutama sinar matanya yang seperti orang bingung. Laki-laki ini memasuki kota raja dan menawarkan tenaga kepada siapa saja yang suka memberinya makan. Akhirnya, pada suatu hari ia diterima menjadi tukang pemelihara kuda karena ia rajin dan pandai mencari rumput-rumput gemuk. Seorang perwira menerimanya dan menempatkannya di kandang kuda di mana dipelihara 40 ekor kuda tunggangan para perwira kerajaan belambangan. Laki-laki ini pandai sekali memelihara kuda dan semua kuda yang bagaimana binal sekalipun selalu menurut kalau dituntun dan dibersihkan tubuhnya oleh Sutejo, laki-laki ini. Dari pagi sampai petang Sutejo bekerja giat dan rajin, mencari rumput, memberi makan kuda, membersihkan mereka, dan membersihkan pula kandang. Para perwira suka kepada pelayan baru ini yang mengaku berasal dari dusun cempat di kaki Gunung Tengger. Akan tetapi kalau malam tiba, lewat tengah malam pada saat semua orang sudah tidur, tampak bayangan hitam berkelebat ke atas atap kandang dan kemudian lenyap di telan kegelapan malam untuk kemudian berkelebatan pula di atas atap istana. Dialah Sutejo si tukang kuda yang bukan lain adalah Koko Mandero atau lebih tepatnya sekarang bernama Tejo Laksono, Adipati di Selopnangkep. Seperti telah kita ketahui, Tejo Laksono melakukan perjalanan ke Belambangan dan di tengah jalanlah bertemu dengan Kibrejeng yang membuka rahasia segala peristiwa yang terjadi di Jenggala dan Panjalu. Ia melakukan perjalanan untuk mengejar dan mencari endang pati beroto yang menurut Kibrejeng, telah ikut bersama rombongan pasukan Belambangan menuju ke Belambangan di mana tersedia perangkap untuk mencelakakan endang pati beroto. Setibanya di daerah Belambangan, Tejo Laksono lalu menitipkan kudanya pada seorang penduduk gunung, kemudian ia berjalan kaki memasuki kerajaan atau kadipaten Belambangan dengan menyamar sebagai seorang petani bodoh yang mencari pekerjaan ke kota raja. Dapat dibayangkan alangkah heran dan cemas hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa endang pati beroto kini telah menjadi seorang senopati besar dari Belambangan. Ah, endang! Endang, pikirnya di hati, mengapa sampai sekarang engkau masih seperti dulu juga? Mengapa sudi menjadi senopati Belambangan dan menembiarkan dirimu tertipu? Ia makin cemas karena tidak mendengar akan diri pangeran Panji Rawit. Menurut penyelidikannya, endang pati beroto datang ke Belambangan bersama dengan pasukan dan tanpa pangeran Panji Rawit suaminya yang telah dibebaskannya dari penjara Lenggala. Apa artinya ini? Ia mendengar pula penuturan beberapa orang perwira tentang sepak terjang senopati wanita itu yang telah mengalahkan para senopati gemblengan dari Belambangan dan kini diperbolehkan tinggal di dalam istana Seng Adipati Menaklinggo sendiri. Sudah beberapa malam ia melakukan penyelidikan ke istana, namun belum juga ia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan endang pati beroto. Dalam penyamarannya sebagai tukang kuda seperti sekarang ini, tentu saja tidak mungkin baginya untuk berjumpa secara berterang dengan endang pati beroto, Bahkan di waktu senopati wanita itu melatih pasukan di alun-alun, ia pun hanya dapat menonton dari jauh saja. Hatinya terharu kalau melihat wanita itu dari jauh. Tidak banyak perubahan dalam bentuk tubuh wanita itu, pikirnya. Masih langsing dan cantik jelita, tangkas seperti dahulu. Makin, ternyuh hatinya kalau mengenangkan nasib wanita itu dan makin besar keinginan hatinya untuk segera dapat berbicara dengan endang pati beroto. Akan tetapi jangan sampai diketahui orang lain di Belambangan karena hal itu akan menjadi berbahaya sekali. Malam itu ia sudah mengambil keputusan bulat untuk memasuki kamar endang pati beroto. Sebagai mana lajimnya tempat tinggal seorang senopati, rumah di samping istana itu terjaga oleh para pengawal. Ia harus menemui endang dan kalau perlu, ia akan menggunakan aji penyerepan atau kalau terpaksa akan merobohkan para pengawal. Dengan aji keringanan tubuh aji bayu sakti, bagaikan seekor burung garuda saja tejolak sono berlontatan di atas atap istana yang amat tinggi. Andai kata secara kebetulan ada penjaga yang melihatnya, tentu penjaga itu akan mengira bahwa yang dilihatnya adalah bayangan burung malarn atau kalong, demikian cepatnya bayangan itu berkelebar. Tak lama kemudian tejolak sono sudah berada di atas sebuah bangunan mungil yang menjadi tempat tinggal endang pati beroto. Ia mengintai dari atas dan melihat dua orang pengawal peronda. Tanpa melalui dua orang pengawal ini, tak mungkin ia dapat turun mencari kamar rendang pati beroto, pikirnya. Maka cepat ia menyambar dari atas, kedua tangannya bergerak dan dua orang pengawal itu roboh pingsan tanpa mereka tahu mengapa mereka begitu. Cepat sekali pukulan tejolak sono tadi menampar di belakang telinga dua orang pengawal. Kemudian tejolak sono berindap-indap menyelingap ke pinggir bangunan dan tiba-tiba ia mendengar isak tertahan. Cepat ia menyelinap dekat dan mengintai dari celah-celah daun jendela. Dilihatnya endang pati beroto menelungkup di atas pembaringan sambil menangis. Yang tampak hanyalah belakang tubuh wanita itu, pinggulnya yang menyendul dan pundaknya yang bergerak-gerak ketika terisak-isak memeluk bantal. Tejolak sono terpaku seperti berubah menjadi arca. Endang pati beroto menangis. Selama hidupnya belum pernah ia melihat endang pati beroto menangis. Gadis yang dahulu menantang maut dengan keberanian yang tiada taranya, gadis yang keras hati-keras kepala, yang berhati baja, kini menangis terisak-isak memeluk bantal seperti kebiasaan wanita-wanita cengeng. Apa artinya ini? Namun, biarpun agaknya endang pati beroto telah kehilangan kekerasan hatinya, jelas bahwa kewaspadaannya tidak berkurang. Hal ini diketahui terlambat oleh Tejolak sono ketika tiba-tiba dari dalam kamar itu, dari arah pembaringan endang pati beroto, menyambar sinar terang menuju ke arah jendela, menerobos celah jendela dan tentu akan tepat mengenai muka Tejolak sono yang mengintai tadi kalau saja dia tidak cepat miringkan muka dan mengulur tangan menyambar benda bersinar itu yang ternyata adalah sebatang anak panah. Panah tangan beracun senjata rahasia endang pati beroto yang dahulu amat ditakuti lawan. Senjata rahasia ini pula lah yang dahulu pernah melukai Ayu Chandra, istrinya, bakal badai laut selatan. Tejolak sono terkejut dan hendak melompat ke dalam memperkenalkan diri, akan tetapi dari dalam kamar itu sudah terdengar bentakan suara endang pati beroto, pengawal. Tangkap penjahat Adipati Tejolak sono hendak melompat ke atas atap, akan tetapi tiba-tiba menyerbulah tiga orang pengawal. Dia cepat melompat ke tempat gelap dan seketika tiga orang pengawal itu menyerbu dengan senjata di tangan, ia mendorong dengan kedua tangan ke depan, melakukan pukulan jarak jauh. Tiga orang itu terpelanting roboh. Tejolak sono cepat menghampiri seorang di antara mereka dan dengan titik cepat ia menampar dada orang itu dengan petit nogo, dengan tenaga sedemikian rupa sehingga pukulan ini tidak mematikan orang, melainkan hanya meninggalkan bekas tapak lima buah jari tangan yang menghanguskan baju dan menembus kulit sehingga pada dada orang itu kini terdapat tanda tapak tangannya. Dia sengaja melakukan hal ini untuk memperkenalkan diri kepada Endang Pati Broto Ramailah suara para pengawal, akan tetapi ketika mereka menyerbu ke situ, adi pati tejolak sono telah tiada. Tak seorang pun sampai melihat wajahnya, bahkan endang pati broto sendiri pun tidak sampai melihatnya. Untung endang pati broto yang tidak ingin terlihat orang lain bahwa ia habis menangis itu, terlambat keluar karena harus mencuci muka lebih dulu. Endang pati broto tadinya terheran-heran mendapat kenyataan bahwa ada seorang maling yang dapat menghindarkan diri daripada anak panah tangan, senjata rahasianya yang ampuh itu. Bukan hanya dapat mengelak, bahkan dapat menangkap dan merampas anak panah tangan itu karena buktinya anak panahnya lenyap tak berbekas. Akan tetapi keheranannya berubah menjadi kemarahan ketika ia melihat tapak lima jari tangan di atas dada seorang pengawalnya. Aji Petit Nogo. Dan sekaligus ia dapat menduga siapa orangnya yang mengintai kamarnya tadi, Joko Wandiro. Siapa lagi kalau bukan pria yang sakti mandraguna, musuh besarnya semenjak ia kecil itu? Apa maunya Joko Wandiro datang ke belambangan dan mencarinya? Di dalam kamarnya, endang pati broto termenung. Ia tahu bahwa Joko Wandiro kini telah diangkat menjadi Adipati Tejolaksono, Adipati di selo penangkep yang termasuk wilayah Panjalu. Hem, tak salah lagi, tentulah ini kehendak Seng Prabu di Panjalu, atau mungkin si keparat pangeran Dharma Kusumo yang memerintahkan Adipati Tejolaksono untuk mengejar dan mencarinya. Setan kau Joko Wandiro, gumamnya gemas di dalam hatinya. Kau datang hendak menangkap aku, hem, kau kira aku takut kepadamu. Keparat ia teringat bahwa Joko Wandiro atau Adipati Tejolaksono itu hidup bahagia, demikian berita yang pernah ia dengar dari suaminya, hidup di samping istrinya yang tercinta, Ayu Chandra. Masih teringat ia akan Ayu Chandra, masih ada rasa tidak suka merembara di hatinya kalau ia teringat akan Ayu Chandra. Tidak suka yang timbul karena sebab yang ia sendiri tidak tahu mengapa. Mungkin karena iri hati. Pernah ia dahulu mengira, atau mengharapkah? Mengira bahwa Joko Wandiro mencinta dirinya. Joko Wandiro yang oleh mendiang ayahnya telah dijodohkan dengannya. Kemudian Joko Wandiro malah mencinta Ayu Chandra dan menjadi suami Ayu Chandra. Hal ini sebetulnya sama sekali terlupa olehnya ketika ia masih berdampingan dengan suaminya. Tidak peduli itu semua selama suaminya masih berada di sampingnya. Akan tetapi, sekarang suaminya telah tiada. Dan Joko Wandiro masih berdua dengan Ayu Chandra. Endang pati beroto tidak dapat menahan air matanya yang panas membasai pipinya. Keparat Ayu Chandra. Keparat Joko Wandiro. Sekarang datang hendak menangkapnya? Boleh coba. Keparat, jangan lari kau tiba-tiba endang pati beroto yang marah sekali tak dapat lagi menahan kemarahannya. Tubuhnya melesat keluar dari jendela dan tak lama kemudian tampaklah bayangannya, berkelebat di atas atap patap rumah di sekitar kerajaan belambangan. Dia mencari-cari sampai hampir pagi tanpa hasil sehingga ia menjadi makin mendongkol dan gemas. Tiba-tiba ada bayangan lain berkelebat dari bawah dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang tampan. Endang pati beroto sudah siap irianerjangnya, akan tetapi ia menjadi lemas lagi ketika melihat bahwa yang datang bukanlah adi pati tejolak sono melainkan sindu pati yang sudah membawa sebatang keris telanjang di tangannya. Aku, aku mendengar tentang penyerbuan orang jahat di tempatmu, aku khawatir kalau-kalau Andika akan mengalami celaka maka cepat-cepat mencari ketika tak dapat mendapatkan Andika di istana. Adinda Dewi, tidak apa-apakah Andika Raden sindu pati cepat melangkah maju dan menangkap tubuh Endang pati beroto yang terhuyung-huyung dan memegang dahi dengan tangan kirinya. Wanita ini menjadi pening karena terlalu berduka bercampur marah dan kecewa menjadi satu, ditambah lagi tidak tidur sernalam suntuk dan lelah. Kedukan hampir membuat Endang pati beroto hampir pingsan dan pada saat seperti itu, setiap kata-kata halus yang menghiburnya membawa hatinya ternyuh. Sejenak iar nembiarkah dirinya dirangkul pundaknya dan ia menyandarkan kepalanya di atas pundak raden sindu pati lah membutuhkan hiburan dan kawan pada saat seperti itu dan karena selama ini sikap sindu pati amat baik terhadap dirinya, halus dan ramah penuh kesopanan, ia menganggap orang ini sebagai seorang sahabat. Ia terisak perlahan dan baru ia sadar ketika merasa betapa tangan sindu pati dengan halus dan mesra membelai rambut kepalanya. Begitu sadar, ia merenggut lepas dari pelukan, akan tetapi tidak terlalu kasar karena ia tidak ingin menyinggung orang yang sudah begitu baik terhadap dirinya. Ia cukup maklum melihat sikap sindu pati selama ini bahwa senu pati ini diam-diam mencinta dirinya. Ah, maafkan, aku, aku sejenak kehlangan akal. Katanya menahan isak. Kasehan engkau, dia jeng. Engkau telah banyak menderita. Kalau saja aku bisa mendapat kehormatan untuk menghibur, ah, aku bersedia mengorbankan nyawaku untuk mengusir kedukaanmu. Dia jeng endang pati broto, apakah yang telah terjadi? Aku tadi mendengar dari para pengawal bahwa ada orang jahat menyerbu tempat tinggalmu dan kemudian melarikan diri. Melihat engkau tidak berada di sana, aku tahu bahwa engkau menge-ar pengjahat itu lalu menyusul dan mencari. Apakah dia jeng tidak dapat menangkapnya merah kedua pipi endang pati broto mendengar senu pati ini menyebutnya dia jeng. Akan tetapi ia tidak marah dan hanya menghela nafas panjang. Diam-diam ia merasa kasihan kepada orang ini yang mencintanya dengan sia-sia. Sia-sia belaka karena ia tahu bahwa tidak mungkin ia membalas perasaan itu. Aku tidak dapat menangkapnya, akan tetapi aku tahu atau dapat menduga siapa orangnya, ah, begitukah? Siapakah diageranganlah tertarik sekali karena merasa terheran-heran. Di seluruh kerajaan belambangan, kiranya hanya Seng Adipati saja yang menganggap wanita sakti dan jelita ini sebagai musuh besar yang harus dibunuh. Dan yang tahu akan hal ini hanyalah dia, Ki Patih Kalanarmodo, Mayang Kurdo dan kedua kakak beradik Labang Koro dan Kelabang Muko. Siapa lagi yang mempunyai niat buruk bahkan berani menyerbu tempat kediaman ini? Hanya dugaanku saja, akan tetapi aku sendiri masih ragu-ragu. Engkau agaknya kurang sehat. Tidak baik berdiam di sini. Marilah kita kembali dan bicara yang enak di gedungmu, di ajeng. Percayalah, siapapun adanya si keparat itu, aku Sendupati akan menyediakan segenap jiwa ragaku untuk membelamu dan menangkap orang itu sampai dapat, diam di amendang Pati Broto tertawa di dalam hatinya. Kalau betul dugaannya bahwa orang itu adalah Joko Wandiro atau Adipati Tejolaksono, jangankan baru Sendupati seorang, biarpun dikerahkan semua senopati di belambangan, tak mungkin akan dapat menangkapnya. Akan tetapi ia tidak berkata sesuatu dan menurut saja diajak pulang. Mereka melompat turun dari atas atap lalu berjalan berdampingan menuju ke istana. Ketika tiba kembali di gedung tempat tinggal endang Pati Broto, para pengawal yang direbohkan pingsan tanpa mereka tahu apa yang terjadi bersama tiga orang pengawal yang bertanding melawan penjahat itu dipanggil menghadap. Setelah mendengar cerita mereka yang aneh, yaitu bahwa penjahat itu amat sak, sehingga mereka keburu roboh tanpa diberi kesempatan melihat wajahnya. Endang Pati Broto lalu menyuruh pengawalnya yang terpukul itu membuka baju sehingga dadanya yang terdapat tanda tapak lima jari tangan itu tampaknya tak seperti dibakar besi panas. Kemudian endang Pati Broto menyuruh para pengawal itu mundur dan dia berkata kepada Raden Sindupati. Kau melihat sendiri, Raden. Tanda tapak lima jari tangan di dada pengawal tadi adalah tanda bekas pukulan Petit Nogo. Seperti ini endang Pati Broto mengayun telapak tangan kirinya menghantam lantai, perlahan sekali dan tampaklah jelas tapak jari tangannya di lantai batu itu. Ayo, kalau begitu sama dengan ajik pukulan yang dimiliki di ajeng tanda seru endang Pati Broto mengangguk. Benar begitu, dan karena itulah maka aku dapat menduga siapa adanya orang itu, siapa, dia jeng endang Pati Broto di dalam dunia ini, yang mempunyai ilmu pukulan itu hanya dua orang, aku sendiri dan Adipati di selo penangkep, Adipati Tejolaksono, biarpun belum pernah bertemu dengan Adipati Tejolaksono, namun Raden Sindupati sudah mendengar tentang Adipati selo penangkep yang sakti mandraguna itu, maka berubahlah air mukanya ketika berseru, yang dahulu bernama Joko Wandiro, betul, dialah orangnya, dan aku merasa yakin akan hal ini, tapi, tapi, mengapa Sindupati terheran, apakah dia musuhmu, dia jeng dahulu memang musuh besarku. Akan tetapi selama sepuluh tahun di antara kami tidak ada permusuhan, tidak ada hubungan apa-apa lagi, ia diam sebentar, termenung. Memang tidak ada permusuhan di antara mereka. Bagaimana bisa bermusuh? Ibunya sendiri, ibu kandungnya, tinggal bersarna Adipati Tejolaksono. Agaknya, aku tahu bahwa dia tentulah menjadi utusan kerajaan Panjalu untuk mencariku, menangkapku atau membunuhku. Raden Sindupati meloncat bangun dari kursinya, wajahnya yang tampan menjadi merah padam, matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Babo-babo si keparat Tejolaksono. Berani dia datang seorang diri di belambangan dengan niat yang begitu keji. Meren bunuhmu. Huh, harus dapat menyempal bahuku kanan harus melangkahi mayat sindupati dahulu baru dapat menyentuh ujung rambut endang pati broto. Endang pati broto tersenyum pahit. Ia terharu menyaksikan tingkah pria ini, tingkah seorang yang menjadi korban asmara, akan tetapi alangkah lucunya kalau pria ini hendak menantang kesaktian Jokowiandiro. Dia sendiri sudah beberapa kali harus mengakui keunggulan adipati selo penangkap itu. Raden Sindupati, dia itu amat sakti mandraguna, tidak mudah dikalahkan, aku tidak takut. Dia jeng endang pati broto, lihatlah sinar mataku, lihatlah wajahku. Masih tidak percayakah adenda bahwa aku akan membelamu dengan mempertaruhkan seluruh jiwargaku? Akan kukerahkan seluruh pasukan belambangan. Biar tejolak sono bersekutu dengan dewa sekalipun, tak mungkin dia dapat menandingi pasukan belambangan seorang diri saja endang pati broto menghela napas panjang. Sukar berdebat dengan orang yang sudah mabuk cinta. Ia tidak tega untuk membuyarkan harapan, merusak hati laki-laki ini. Masih banyak waktu untuk membuka mata Sindupati kelak bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cintanya. Tidak mungkin. Wajah suaminya tak pernah meninggalkan hatinya, biar sedetik sekalipun. Di siang hari terbayang di depan pelupuk mata, di malam hari menjadi kembang mimpi. Cobalah kau usahakan, Raden. Kurasa adipati tejolak sono bersembunyi di sekitar kota raja. Aku cukup mengenalnya dan tahu bahwa orang seperti dia tidak akan mundur sebelum tercapai cita-citanya, sebelum terpenuhi tugasnya. Kadipaten selo penangkep termasuk wilayah Panjalu. Tentu dia menjadi jago seng Prabu di Panjalu untuk menangkap saya. Amat lelah tubuhku, aku ingin tidur, aduh kasihan dia jeng yang bernasib malang. Kau beristirahatlah dan jangan khawatir, akan kukerahkan pasukan sekarang juga untuk mencari di seluruh kota raja. Dan tentang keselamatanmu, aku yang menjamin dan aku sendiri yang akan memimpin para pengawal menjaga tempat tinggalmu ini setelah berkata demikian, dengan sikap mengasih dan gagah Raden Sindupati memberi hormat lalu pergi meninggalkan endang pati broto yang duduk termenung. Laki, laki yang baik, pikirnya. Sayang aku terpaksa akan menghancurkan hatinya dengan penolakan cinta kasihnya. Dan adipati tejolak sono. Joko Wandiro Ah, mengapa ia terbayang akan semua pengalamannya di masa dahulu, sepuluh tahun yang lalu? Teringat akan masa dahulu, terbayang pula pengalarnan yang tak dapat dilupakan, pengalaman yang amat pahit, yang amat menusuk perasaannya, yang membuatnya membenci Joko Wandiro dan merenbenci pula Ayu Chandra. Terbayang ia betapa titik pada waktu dipeluk dari belakang oleh Joko Wandiro, dibelai dan dicium tengkuknya, penuh kasih sayang, penuh kemesraan. Pada waktu itu, ia belum ada hati sedikit pun juga terhadap pangeran Panji Rawit dan ketika itu dengan sepenuh jiwa raganya ia menyerahkan diri, hangat hatinya menyambut cinta kasih Joko Wandiro, orang yang oleh ayahnya telah dijodohkan kepadanya. Akan tetapi, bagaikan halilintar menyambar kepalanya, mulut Joko Wandiro membisikkan nama Ayu Chandra. Kiranya Joko Wandiro bukan memeluk dan membelainya, melainkan mengira bahwa dia adalah Ayu Chandra. Bukan dia yang dicinta Joko Wandiro, melainkan Ayu Chandra, baka badai laut selatan. Maka timbulah bencinya yang hebat terhadap dua orang itu, benci yang tanpa ia sadari sendiri didasari oleh cinta kasih yang dikecewakan, oleh cemburu dan iri hati. Sampai akhirnya datang obat penawar yang sangat manjur, yaitu limpahan cinta kasih pangeran Panji Rawit yang akhirnya dapat menyembuhkan sakit hatinya. Kini, suami tercinta telah meninggal dunia. Dan, tanpa disangka-sangkanya, muncul pula Joko Wandiro dalam hidupnya, muncul sebagai Adipati Tejolaksono, sebagai utusan musuh besarnya, pangeran Dharma Kusumo yang datang dengan niat jahat, menangkap atau membunuhnya. Ia mengerutkan kening, jantungnya seperti ditusuk oleh duka, kecewa dan dendam, lalu terhoyung memasuki kamarnya di mana ia membanting diri di atas kasur, menangis sampai ia tertidur pulas dengan bantal basah air mata. Biarpun sepekan lamanya Raden Sindupati mengerahkan semua pasukan untuk mencari Adipati Tejolaksono, namun hasilnya sia-sia belaka. Orang yang dicari-carinya itu masih enak-enak bekerja sebagai tukang kuda yang rajin dan menyenangkan para perwira. Namun endang pati beroto tidak memperdulikan hal itu. Ia tidak peduli apakah penyerbu itu tertangkap atau tidak, tidak peduli siapa penyerbu itu, benar Joko Wandiro seperti yang disangkanya ataukah bukan. Ia sudah dapat mengatasi kedukaan hatinya yang amat hebat di malam munculnya penyerbu itu, dan kini ia melakukan tugasnya kembali seperti biasa, melatih pasukan karena cita-citanya hanyalah untuk dapat menyerbu jenggala, membalas dendam kematian suaminya. Raden Sindupati setiap hari sedikitnya satu kali tentu datang menjenguknya untuk memberi laporan tentang usaha mencari penjahat itu, dan dalam kesempatan ini selalu senopati muda itu memperlihatkan sikap manis, ramah tamah, menghiburnya dan tak lupa membawa apa saja untuk menyenangkan hatinya. Buah-buahan yang sukar didapat di belambangan, sutra-sutra tenun yang indah, perhiasan emas permata. Pendeknya, makin jelas tampak sikap Raden Sindupati yang renang cintanya, sungguh pun belum pernah menyatakan perasaan hatinya melalui mulut. Endang pati beroto tak dapat mengelak, tak dapat menolak semua pemberian tanda cinta itu, karena ia tidak mau menyakitkan hati satu-satunya orang yang pada saat itu dianggapnya sebagai seorang sahabat baik tetapi ia sudah mengambil keputusan untuk dengan halus menolak apabila Sindupati menyatakan cinta kasihnya dengan kata-kata. Dan agaknya, saatnya tentu akan tiba sewaktu-waktu, melihat sikap yang makin mendesak itu. Pada pagi hari itu, seperti biasa setelah bangun pagi-pagi Endang pati beroto mandi lalu berganti pakaian, merias diri secara sederhana dan sudah siap untuk melakukan tugasnya setiap hari. Pada hari itu ia akan mulai dengan melatih barisan anak panah kepada pasukan istimewa yang digemblenya. Dan sebelum berangkat ke alun-alun, lebih dulu ia duduk menghadapi meja di ruangan depan untuk sekedar mengisi perut dengan sarapan pagi yang disediakan oleh seorang pelayan. Endang pati beroto yang tidak mencurigai sesuatu, tidak tahu bahwa sejak sebelum ia bangun dari tidur tadi, sepasang mata telah mengawasi setiap gerak-geriknya. Sepasang mata Raden Sindupati. Kini, pada saat ia menghadap meja untuk minum kopi dan makan ketan kelapa yang disediakan. Raden Sindupati juga sudah menyelingap ke depan dan bersembunyi. Endang pati beroto hendak mulai sarapan pagi dengan menghirup kopi panas. Akan tetapi baru saja cangkirnya menempe bibir, tiba-tiba terdengar suara nyaring, dia jeng, jangan diminum itu. Endang pati beroto menoleh dan melihat Sindupati sudah ada di belakangnya. Wajah yang tampan dan biasanya tersenyum-senyum kepadanya itu kini tampak gelisah dan bersungguh-sungguh, bahkan wajahnya agak pucat. Endang pati beroto meletakkan kembali cangkir kopinya yang belum ia minum isinya ke atas meja. Ada apakah kakang S. Sindupati sudah beberapa hari ini atas permintaan Sindupati yang berkali-kali ia menyebut kakang kepada Senupati ini. Engkau belum makan ketan itu dan belum minum kopi itu, bukan Endang pati beroto mengjeleng kepala. Belum. Mengapakah coba dia jeng panggil pelayan yang menyediakan makan minum ini dan dia jeng akan menyakslekan sendiri, jawab Raden Sindupati, mukanya masih pucat. Endang pati beroto bertepuk tangan. Seorang pelayan muncul dan pelayan ini disuruh memanggil pelayan yang menyediakan sarapan pagi. Tak lama kemudian muncullah seorang pelayan, wanita yang setengah tua. Kaukah yang menyediakan sarapan pagi untuk dia jeng Endang pati beroto Sindupati bertanya, suaranya keren. Betul seperti apa yang paduka katakan, Raden. Memang tugas hamba untuk menyediakan semua makanan dan minuman Gusti Puteri. Bibi, kalau begitu, coba kau makan ketan itu dan minum kopinya kata pula Sindupati sambil menudingkan telunjuknya ke atas meja di mana terdapat sepiring kecil ketan kelapa dan secangkir kopi hitam. Tapi, tapi, wanita pelayan itu terbelalak memandang. Tentu sajalah terheran dan tidak berani melakukan hal ini. Sarapan itu adalah persediaan untuk Seng Puteri, bagaimana ia berani minum dan memakannya. Juga beberapa orang pelayan yang tertarik oleh ribut-ribut dan berada di situ, terbelalak memandang heran. Tidak ada tapi. Hayo lekas makan dan minum ketan dan kopi itu atau, ku jejalkan nanti ke mulutmu bentak Raden Sindupati sehingga Endang pati beroto sendiri memandang heran. Tidak biasanya senopati muda ini bersikap demikian galak dan kasar. Akan tetapi karena ia menyangka tentu ada terjadi sesuatu, ia lalu berkata kepada pelayannya, Bibi, kalau memang engkau tidak mempunyai kesalahan dalam menghidangkan makanan dan minuman ini, mengapa kau tidak mau makan dan minum? Kau cobalah dan jangan takut, aku tidak akan marah, karena Seng Puteri yang dilayaninya sudah memberi izin, terpaksa, dengan muka pucat, pelayan wanita itu tidak membantah lagi. Jari-jari tangannya gemeter ketika ia mengambil piring ketan dan memakan isinya sampai setengahnya. Kemudian ia pun minum kopi itu sampai setengah cangkir. Tidak terjadi apa-apa. Kakang Sindupati Endang Pati Broto hendak menegur Senupati itu akan tetapi menghentikan kata-katanya karena pada saat itu, si wanita pelayan menjerit dan roboh terguling mencengkeram perutnya sendiri, merintih-rintih kemudian berkelojotan dan tewas Lendang Pati Broto cepat menyambar piring ketan, mengambil ketan sedikit dan memasukkan ke mulut. Begitu lidahnya merasai ketan itu, cepat dibuang dan diludahkannya kembali. Dermikian pula ia mencicipi kopi yang cepat ia ludahkan keluar. Sikapnya tenang-tenang saja dan ia tidak tahu betapa Sindupati memandangnya dengan kagum dan khawatir. Kemudian ia membalikan tubuhnya memandang Senupati itu, Kakang Sindupati, ketan dan kopi mengandung racun. Bagaimana kau bisa tahu di dalam hatinya, Sindupati tersenyum girang. Untung ia berlaku cerdik, pikirnya. Tadinya, Seng Adipati menaklinggo yang mengusulkan rencana untuk membunuh Hendang Pati Broto dengan jalan meracunnya, mencampurkan racun dalam makanan dan minumannya. Wanita itu terlalu sakti, terlalu berbahaya, demikian antara lain Seng Adipati berkata, biarpun sekarang kelihatan bersekutu dengan kita, akan tetapi sekali rahasia kita terbongkar, ia merupakan ancaman bahaya yang tak boleh dipandang ringan. Aku menghendaki agar dia mati, biar dengan care apapun juga. Dan kaulah orangnya yang kuserahi tugas untuk membunuhnya, Sindupati untung bahwa Sindupati memiliki kecerdikan yang luar biasa dan ia membeber rencananya kepada Seng Adipati. Hamba yakin bahwa seorang sakti seperti Hendang Pati Broto, tidaklah mudah diracun begitu saja, Gusti Adipati mencampurkan racun ke dalam makanan dan minumannya adalah amat berbahaya karena selain belum tentu ia akan dapat diracuni karena memiliki daya tahan dan daya penolak untuk itu, kalau ketahuan bukankah akan menggagalkan semua rencana? Hamba mempunyai siasat yang lebih halus lagi, lalu menuturkan siasatnya dan Seng Adipati menyetujuinya. Dan apa yang terjadi pada pagi hari ini adalah hasil daripada siasatnya yang amat licik. Ia diam-diam, tanpa setahu si pelayan, menaruh racun ke dalam ketan dan kopi, kemudian dia pula yang datang memberi peringatan kepada Hendang Pati Broto, bahkan secara kejam sekali ia memaksa si pelayan yang sebetulnya tidak tahu apa-apa itu untuk makan dan minum sarapan pagi yang sudah ia campuri racun sampai tewas. Ketika melihat Hendang Pati Broto dapat mengenal racun hanya dengan mencicipi sedikit ketan dan kopi itu, terbuktilah kebenaran dugaannya. Andai kata tidak ia peringatkan sekalipun, Hendang Pati Broto akan tahu tentang racun dan tidak akan menjadi korban, bahkan akan menjadi curiga. Kini, dengan mengorbankannya wasi pelayan, ia dapat menangkan kepercayaan Hendang Pati Broto bahkan tampaklah ia sebagai seorang yang baik dan setia kawan, membuat ia makin menonjol dalam pandangan wanita sakti ini. Ketika ditanya oleh Hendang Pati Broto bagaimana ia bisa tahu bahwa sarapan itu ada racunnya, ia sudah menyediakan jawabannya seperti yang ia rencanakan. Ah, syukur bahwa para dewa tamasih melindungimu, dia jeng, demikian jawabnya setelah ia memerintahkan para pengawal untuk membawa pergi mayat si pelayan dan di situ tidak terdapat orang lain lagi. Alangkah ngerinya. Kalau sampai dia jeng menjadi korban racun, ah ah ah, betapa mungkin aku dapat hidup lebih lama lagi. I wajahnya pucat, suaranya menggetar dan ia melangkah maju, seperti hendak meraih dan memeluk karena hatinya terharu dan tegang. Akan tetapi Hendang Pati Broto melangkah mundur dan berkata, bahaya telah lewat, Kakang sindu pati. Sungguh untung bahwa Kakang telah tahu dan dapat memperingatkan aku, sungguh pun belum tentu aku akan dapat diracun begitu saja. Duduklah dan ceritakan, bagaimana engkau bisa mengetahui akan perbuatan keji itu melihat wanita itu tidak melayani hasratnya, sindu pati tidak memaksa dan segera mengambil tempat duduk. Berkali-kali ia menarik napas panjang dan kedua tangannya yang ditaruh di atas meja masih gemetar. Sesungguhnya bukan gemetar karena kekhawatirannya terhadap Hendang Pati Broto, melainkan gemetar karena girang melihat berhasilnya siasatnya dan karena nafsu berahi yang menggelora. Dia jeng Endang Pati Broto, jantungku masih berdebar seakan-akan hendak pecah kalau kuingat betapa keselamatan Adinda terancam maut yang mengerikan. Tadi ketahuilah, bahwa biarpun kami tidak berhasil menangkap si penjahat Pejolak Sono atau siapapun dia yang menyerbu kamar Adinda, akan tetapi aku diam-diam selalu menaruh penyelidik dan mat-matu di sekitar istana untuk mengawasi gerak-gerik yang mencurigakan. Semalam, demikian menurut penyelidiku, terlihat pelayan laknat itu mengadakan pertemuan dengan seorang yang tak dikenal di taman. Ketika para penyelidik hendak menyergap, orang itu berkelebati enyap cepat sekali. Para penyelidik segera melapor kepadaku dan aku menjadi curiga kepada pelayan itu. Semalam aku tidak tidur memikirkan segala kemungkinan dan akhirnya aku teringat bahwa pelayan yang bertugas melayani makan minurnmu itu tentu hendak melakukan sesuatu atas perintah musuh keparat itu. Aku menghubungkan segala sesuatu dan mengambil kesimpulan bahwa mungkin si jahat itu hendak meracunimu. Cepat-cepat aku lalu berlari ke sini dan syukur bahwa kau belum makan atau minum sarapanmu. Kembali ia menggigil. Endang pati beroto tersenyum. Terharu juga hatinya. Senopati muda ini benar-benar amat memikirkan keselamatannya sehingga menyiksa diri sendiri sedemikian rupa. Karena terharu dan berterima kasih, ia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan senopati itu di atas meja. Terima kasih, kakang sindopati. Engkau memang baik sekali terhadap diriku. Sindopati cepat memegang tangan yang halus itu dan meremas jari-jari tangan endang pati beroto. Dia jeng, aku, aku menyediakan nyawaku untukmu dan, endang pati beroto menarik tangannya terlepas dari genggaman sindopati. Kakang sindopati, katanya cepat-cepat memotong kalimat yang diucapkan senopati itu, sungguh amat disayangkan bahwa kakang terburu nafsu tadi. Kalau saja pelayan itu tidak dibunuh dan kini masih hidup, tentu kita dapat memaksanya mengaku siapa orangnya yang menyuruh dia menaruh racun dalam sarapanku, wajah yang tampan itu kelihatan marah sekali, matanya bersinar-sinar. Siapa dapat menahan kemarahan, dia jeng? Melihat dia hendak meracunimu. Aku sudah cukup bersabar. Kalau tidak melihat dia seorang wanita tua, sudah ku hancurkan kepalanya tadi. Akan tetapi jangan khawatir, dia jeng, aku sudah mempunyai siasat yang baik sekali, yang dapat memastikan keluarnya penjahat itu endang pati beroto. Maklum bahwa senopati di depannya ini, di samping kesaktiannya, juga memiliki kecerdikan luar biasa, maka ia segera memandang penuh perhatian dan bertanya, bagaimana siasatmu, kakang sindupati beginilah seharusnya diatur. Sudah jelas bahwa siapapun, adanya orang yang malam itu mendatangimu, dan mungkin sekali adipati tejolak sono melihat dari kesaktiannya dan ajik pukulan petit nogo seperti yang adinda katakan, kini berada dalam persembunyiannya dan masih berada dalam kota raja. Dan jelas pula bahwa dia tentu menanti saat yang baik untuk bertemu dengan engkau, karena kalau menghadapi pengeroyokan semua senopati dan pengawal, tentu dia tidak berani, betapapun juga hebat kepandainya. Oleh karena itu, tiada jalan lain kecual memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya dan satu-satunya orang yang dapat memancingnya keluar, adalah dia jeng sendiri, endang pati berotol mengangguk-angguk akan tetapi keningnya yang kecil panjang dan hitam seperti dilukis itu berkerut. Sebagai seorang yang mengutamakan kegagahan, ia tidak suka akan segala macam siasat. Akan tetapi, ia pun tahu bahwa ucapan ini mengandung kebenaran. Kalau tidak keliru dugaannya, tentu Joko Wandiro sedang menanti serempatan untuk turun tangan terhadap dirinya, dan karena maklum bahwa dia merupakan lawan setanding dan berat, tentu saja Joko Wandiro berlaku hati-hati dan tidak sembrono. Memang benar kalau sampai dikeroyok, betapapun saktlenya Joko Wandiro, tidak mungkin dapat menang. Kebenciannya terhadap Joko Wandiro sudah bertambah-tambah ketika terdapat dukti bahwa ia hendak diracun tadi, sungguh pun ia masih meragu apakah Joko Wandiro sudi melaksanakan hal semacam itu, hal yang amat pengecut dan rendah sedangkan ia tahu betul bahwa Joko Wandiro bukan seorang pengecut, apalagi berjiwa rendah. Bagaimana rencanamu untuk memancingnya, Kakang Sindupati malam ini juga sebaiknya diajeng keluar dari istana dan berada seorang diri di tempat yang sunyi. Untuk itu, menurut rencanaku, taman istana merupakan tempat yang amat baik. Kalau diajeng muncul pada malam hari di tempat sunyi seorang diri, aku merasa yakin bahwa penjahat itu tentu akan muncul. Aku akan mengepung tempat itu dan kalau dia muncul, kita maju menangkapnya. Orang ini harus ditangkap untuk diperiksa dan diketahui apa maksud datangannya di lambangan. Gusto Adipati ingin sekali mengetahui, karena selain hendak mencelakai diajeng, siapa tahu dia adalah seorang matematu jenggala atau panjalu yang berbahaya, di dalam hatinya, Endang Pati Broto kurang setuju. Akan tetapi ia tidak melihat Caroline untuk menghadapi Joko Wandiro. Ia sendiri pun ingin melihat orang itu tertangkap, ingin melihat Joko Wandiro dikalahkan untuk memuaskan hatinya yang diracuni kebencian. Kalau Joko Wandiro memusuhinya dan menjadi utusan pangeran Dharma Kusumo untuk membunuhnya, mengapa ia harus ragu-ragu untuk membantu Sindu Pati menangkap Joko Wandiro? Baiklah, malam nanti aku akan berada di dalam taman, sebaiknya menjelang tengah malam jika semua penghuni istana sudah tidur, agar jangan meragukan hati penjahat itu diajeng, Endang Pati Broto setuju dan berundinglah mereka berdua untuk menghadapi dan menangkap Joko Wandiro atau Adil Pati Tejolak Sono seperti yang diduga penuh keyaklanan oleh wanita sakti ini. Dengan hati Girang Raden Sindu Pati lalu meninggalkan tempat itu untuk melakukan persiapan. Ia menghubungi para Senu Pati yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga Ki Patih Kalanar Modo dan Mayang Kurdo, kemudian mempersiapkan pula seratus orang prajurit pilihan termasuk dua losin barisan anak panah yang mengepung taman sari dengan busur dan anak panah siap di tangan masing-masing. Malam hari itu, Adil Pati Tejolak Sono atau yang kini berganti nama menjadi Sutejo Tukang Kuda, rebah di atas setumpukan jerami kering di dalam kamar di dekat kandang kuda. Hatinya gelisah sekali dan berkali-kali ia menghela nafas panjang. Sudah beberapa pekan ia bekerja di situ sebagai tukang kuda, namun belum juga ia berhasil bertemu empat metu dengan Endang Pati Broto. Ia tidak berani lagi secara sembrono mendatangi tempat Endang Pati Broto setelah malam itu hampir saja ia tertangkap. Kalau sampai ia dikenal orang, tentu keadaan wanita itu akan menjadi terancam keselamatannya. Ah, dia sudah meninggalkan tanda tapak jari Aji Petit Nogo, tidak mungkin Endang Pati Broto tidak mengenalnya. Mengapa Endang Pati Broto tidak mencarinya, bahkan para senopati dan pengawal yang berkeliaran mencari? Penjagaan makin diperketat sehingga ia tidak berani sembrono memperlihatkan diri, lebih tekun bekerja menyembunyikan diri di balik penyamarannya sebagai tukang kuda. Ia sudah mendengar percakapan para perwira yang seringkali datang jika membutuhkan kuda tunggangan mereka tentang keadaan Endang Pati Broto, malah ia mendengar pula bahwa Raden Sindu Pati, senopati yang menjadi tokoh penting dan dipercaya Seng Adipati, agaknya jatuh cinta kepada Endang Pati Broto. Ia mendengar pula percakapan para perwira tentang watak Raden Sindu Pati yang tak pernah mau melewatkan begitu saja wanita denok. Semua ini tidak menggelisahkan hati Tejolak Sono. Yang membuat ia terkejut sekali adalah ketika siang hari tadi ia mendengar bahwa Endang Pati Broto nyaris menjadi korban peracunan dalam santapan paginya. Ia harus cepat-cepat menemui Endang Pati Broto yang terancam keselamatannya, malam hari ini juga, sebelum ia terlambat. Demikianlah, menjelang tengah malam, tukang kuda Sutejo ini melompat keluar dari kamarnya dan sebentar saja ia sudah berlompatan di atas atap dengan kecepatan luar biasa. Malam itu masih terang bulan dan kebetulan tidak ada mendung sehingga sinar bulan menerangi permukaan bumi. Dengan pandang matanya yang tajam dan waspada, ketika melewat atap istana, Tejolak Sono dapat melihat berkelebatnya bayangan yang amat cepat menuju ke Taman Sari, yaitu Taman Bunga yang amat luas dan indah dari Istana Kadipatan Belambangan. Hatinya berdebar keras. Bayangan seorang wanita yang bertubuh langsing. Tidak salah dugaannya ketika ia melihat wajah bayangan itu. Siapa lagi wanita yang dapat bergerak secepat itu kalau bukan Endang Pati Broto. Dengan girang sekali Tejolak Sono lalu melompat turun dan mengikuti dari jauh. Hatinya makin berdebar ketika ia melihat Endang Pati Broto memasuki Taman Sari lalu duduk di atas bangku di tengah Taman Sari itu, lalu termenung menghadapi kolam ikan emas yang penuh dengan teratai putih. Sejenak Tejolak Sono memandang tubuh yang duduk termenung itu dengan hati terharu. Inilah Endang Pati Broto, wanita yang sejak kecil ia kenal, yang pernah menjadi musuhnya berkali-kali, lawan terberat yang pernah ia jumpai. Endang Pati Broto, puteri kandung bibi Kartiko Sarla dan ayah angkatnya, Pujo. Masih tunggal guru dengannya, ketika keduanya di waktu kecil digembleng oleh resi Bargowo di Pulau Sempu, bakal badai Laut Salatan. Telah sepuluh tahun ia tidak pernah bertemu muka dengan Endang Pati Broto yang semenjak menjadi istri pangeran Panji Rawit tak pernah meninggalkan istana suaminya. Kini, secara aneh terlibat oleh peristiwa-peristiwa titik yang tak tersangka-sangka, mereka kembali bertemu D.L. Belambangan. Sungguh tidak dapat disangkali-kali ku hidup ini. Ia melangkah maju menghampiri dan memanggil lirih, Endang tubuh yang duduk diam seperti arca itu tiba-tiba bergerak melompat sambil memutar tubuh menghadapi Tejolaksono, sepasang matah yang seperti bintang bercahaya dan suaranya penuh teguran. Joko Wandiro, ternyata benar engkau Tejolaksono terpesona memandang Endang Pati Broto masih tetap seperti dahulu, seakan-akan tidak bertambah sepuluh tahun usianya. Masih tetap cantik jelita dan masih penuh semangat, panas dan galak seperti dahulu. Mendengar suaranya ketika menyebut nama kecilnya dengan nada marah, Tejolaksono mau tak mau tersenyum. Benar aku, Endang Pati Broto. Akan tetapi namaku sekarang Tejolaksono tidak peduli Joko Wandiro atau Tejolaksono, engkau tetap selalu memusuhiku. Engkau, pengecut rendah. Memang sudah ku nanti-nanti kau, sambil berkata demikian, Endang Pati Broto sudah menerjang maju dengan cepat dan tangkas, mengirim tamparan ke arah kepala Tejolaksono. Tangannya ketika berkelebat itu mengeluarkan angin panas menyambar. Plak Iendang Pati Broto menjadi miring kedudukan tubuhnya ketika Iengannya bertemu dengan tapak tangan Tejolaksono yang menangkisnya. Akan tetapi secepat kilat Endang Pati Broto sudah memukul lagi ke dada lawan. Tejolaksono melompat mundur sambil beseru, Nanti dulu, Endang, engkau salah sangka, wer, menangkis karena tamparan yang menyusul hantaman ketiga tak dapat ialahkan lagi, demikian cepat sekali datangnya. Kembali keduanya terdorong ke belakang. Endang, dengarlah keteranganku, kau, kau tertipu, masuk perangkap. Ia dipati Tejolaksono kembali melejit ke kanan agak jauh untuk menghindari tendangan kilat yang disusul hantaman Ajiwi Sang Nala yang ampuhnya menggiriskan plak. Kembali Tejolaksono terpaksa engkau utusan Panjalu, hayo menyangkalah kau manusia palsu betul, Memang Seng Prabu di Panjalu yang mengutusku menyusul dan mencarimu, tapi semua pembunuhan keji itu, tak usah banyak cakap. Aku sudah tahu semua. Aku tahu siasat Dharmoku sumo yang jahat. Aku tahu. I aku tahu. Semua kesalahan ditimpakan pada diriku. Dan kau datang untuk menangkapku, menyeretku ke depan kaki Raja Panjalu dan Raja Jenggala yang jahat. Endang, el cukup. Tak usah banyak cerweb lagi. Kau sudah mencoba menangkapku malam itu, kemudian, kemudian mencoba meracuniku, aku tidak takut. Hayo majulah, kalau tidak engkau yang menggeletak tewas di sini, tentu aku kembali. Endang pati brotos sudah menerjangnya dengan dasyat sekali. Wanita ini teringat akan semua peristiwa yang menimpa dirinya, teringat akan kematian suaminya. Dan kini melihat Joko Wandiro yang hidupnya selalu lebih bahagia daripadanya, membuat ia menumpahkan semua kebencian dan kemarahannya kepada musuh lama ini. Endang, dengar dulu. Kau tertipu tanda seru akan tetapi pada saat itu tampak banyak sekali bayangan manusia berkelebat. Dan ternyata tempat itu sudah terkurung oleh belasan orang senopati dan perwira yang dipimpin sendiri oleh Kipatih Kalanarmodo dan Sindupati. Tangkap Matsumete, terdengar teriakan-teriakan di sekeliling tempat itu. Tejolak Sono terkejut sekali, tidak menyangka bahwa ia akan menghadapi kepungan seperti ini. Ketika dua orang senopati menerjang dari kiri ia menggerakkan kaki tangan dan, dua orang lawan itu roboh terjengkang. Wuut Tejolak Sono cepat membuang diri ke kiri karena pukulan endang pati broto dari kanan itu dasyat sekali datangnya. Endang, larilah. Mari kau ikut aku lat, endang, sebelum terlarbat. Marilah, nanti aku beri penjelasan. Namun endang pati broto tidak memperdulikannya dan pada saat itu, Raden Sindupati, Mayang Kurdo, Kipatih Kalanarmodo, Kelabang Koro, Kelabang Muko dan beberapa orang senopati yang lain yang pilihan telah menerjang maju. Cepat Tejolak Sono menggerakkan tubuhnya, kaki tangannya menyambar dan sambil menangkis semua hantaman lawan, La telah berhasil merobohkan Kehuang Muko dan Kelabang Koro dengan tendangan berantai. Akan tetapi, karena ia dihujani serangan, seperti juga senopati-senopati yang ia robohkan tadi, Kelabang Koro dan Kehuang Muko tidak terluka parah dan dapat bangkit kembali sambil meringis kesakitan. Eh, haha, dia ini si Sutejo tukang kuda tanda seru terdengar seorang perwira berseru kaget dan semua orang tercengang. Siapa kira bahwa penjahat yang dianggap maling haguna, maling sakti, dan selama ini dicari-cari itu ternyata adalah si tukang kuda yang baru. Orang dusun yang kelihatan bodoh, jujur, dan rajin bekerja. Kini pun pakaiannya masih sederhana, namun setelah bergerak, bukan main hebatnya. Melihat banyaknya orang-orang yang mengeroyoknya, bukan orang-orang sembelarangan pula, dan melihat betapa taman itu terkepung oleh seratus orang lebih prajurit sehingga merupakan pagar manusia yang tebal, tejolak sono mulai khawatir. Ia masih sibuk berkelebat ke sana kemaru menghadapi pengeroyokan para senopati yang kini sudah menggunakan senjata, dan untuk yang penghabisan ia berseru, Endang, dengarlah kepadaku. Mari kita lari bersama, masih ada waktu. Kalau kita berdua menyerang, tikus-tikus busuk ini tak mungkin dapat menahan kita akan tetapi sebagai jawaban dari ajakan ini, Endang pati berotok ini malah mengeluarkan pekek sardulobairoo dan menghantam dengan Ajiwi Sang Nala yang dilakukan dengan pengerahan tenaga dasyat sekali ke arah lambung tejolak sono. Itulah pukulan mauti yang tak mungkin dapat ditahan, biar oleh seorang manusia sakti seperti Adipati tejolak sono sekalipun. Beberapa orang senopati yang terdekat sudah roboh mendengar pekek tadi dan tejolak sono terkejut bukan main. Dia sedang menghadapi serbuan senjata yang banyak sekali, dan kini dari samping kanan Endang pati berotok memukulnya ke arah lambung dengan pengerahan Ajiwi yang sedemikian dasyatnya. Tidak ada pilihan lain baginya, mengelap tidak keburu lagi menangkis tentu kurang kuat dan tentu ia akan menjadi korban. Maka cepat ia membalikan tubuh ke kanan dan menerima pukulan wisang nala yang ampuhnya menggelak itu dengan dorongan kedua telapak tangannya pula ke depan sambil mengerahkan Aji Brojodahono, kilat berapi, yang dahulu ia terima dari gurunya, Ki Patih Narotama. Des dua pasang tangan bertebu permukaannya dan tubuh Endang pati berotok terlempar ke belakang sampai 3 meter lebih dalam keadaan pingsani akan tetapi, tejolak sono juga terhuyung-huyung ke belakang, kepalanya pening pandang matanya berkunang. Kalau ia tadi mengerahkan seluruh tenaganya, tentu Endang pati berotok akan terpukul tewas dan dia sendiri tidak akan terluka parah. Akan tetapi bagaimana ia tega untuk membunuh Endang pati berotok? Maka ia tadi hanya mengerahkan sebagian besar tenaganya, tidak sepenuhnya sehingga akibatnya sungguhpun ia dapat membuat Endang pati berotok pingsan, namun dia sendiri juga mendapat hantaman di sebelah dalam tubuhnya yang cukup hebat. Sebelum tejolak sono sempat memulihkan tenaga, banyak pukulan-pukulan keras dan penggada menghujani tubuhnya sehingga ia roboh pingsan. Segera para senopati menubruknya dan melibat-libat tubuhnya dengan ikatan-ikatan rantai yang amat kuat seperti seekor kerbau hendak disembelih saja. Kemudian, beramai-ramai mereka menggotong tubuh tejolak sono sambil bersorak kegirangan. Ada pun Endang pati berotok yang pingsan itu sudah lebih dulu dipondong oleh Raden Sindupati dan dibawa pergi menuju ke rumah senopati itu sendiri. Ketika Sindupati yang memondong tubuh Endang pati berotok tiba di rumah gedungnya, ia disambut oleh seorang wanita yang maslamat muda dan berwajah cantik jelita akan tetapi pucat pasi mukanya. Kakang Mas! Iwanita itu menegur dan matanya terbelalak lebar. Akan tetapi dengan kasar Sindupati membentak, minggir kau lalu terus membawa tubuh Endang pati berotok memasuki kamarnya. Wanita muda itu adalah selirnya, yaitu puteri Adipati menaklinggo dari selir yang dihadiahkan kepada Sindupati. Dibentak seperti itu, wanita ini minggir dan terisak menangis, akan tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu, hanya pergi memasuki sebuah kamar lain dan membanting tubuh di atas pembaringan sambil menangis terseduh-seduh. Semudah itu, sudah terlampau banyak ia menderita tekanan batin semenjak setahun yang lalu ia diberikan kepada Sindupati, Dijadikan benda permainan Sindupati itu yang sama sekali tidak memperdulikan hati wanita muda ini. Endang pati berotok masih merasa pusing sekali dan napasnya agak terengah ketika ia mendengar suara yang halus, minumlah, dia jeng, minumlah madu tentu akan sembuh dan enak badanmu segera ia merasa ada benda menempel bibirnya. Ia berada dalam keadaan setengah sadar akan tetapi dapat mengenal suara Sindupati, maka tanpa membuka matu ia segera membuka mulut dan minum madu manis dan harum dari cangkir itu dengan penuh kepercayaan. Memang enak rasanya, dan mendatangkan rasa hangat di dadanya. Madu yang manis dan harum bercampur jamu, ia masih meramkan matanya, mengingat-ingat. Kemudian teringatlah ia akan pertandingan tadi. Tadikah? Ia tidak tahu bahwa ia telah rebah pingsan selama setengah malam Joko Wandiro, alangkah berat lawan itu. Teringat ia betapa pukulan wisang nala membentur gunung karang dan tenaga aji itu membalik, membuat dadanya sesak dan tubuhnya terlempar ke belakang. Bukan main hebatnya Joko Wandirol tangan yang lembut membelai rambutnya dahinya lalu turun ke pipinya, terus ke leharnya. Bisikan-bisikan yang tadinya hampir tak terdengar, kini mulai terdengar, lirih-mirih dekat telinga. Dia jeng endang pati broto, alangkah cantik jelita engkau, alangkah gagah perkasa, ah, adinda, aku cinta padamu, dia jeng, jari tangan itu turun ke atas dada dan, bibir yang panas menempel mulutnya. Endang pati broto hampir saja tenggelam karena terbayang ia kepada kemesraan bercinta dengan suaminya, membayangkan bahwa yang berbisik-bisik, membelai dan menciumnya itu adalah suaminya. Akan tetapi ia segera teringat dan tersentak kaget. Bukan suaminya yang sudah mati, melainkan Raden Sindu Pati. Segera ia mendorong sambil melompat bangun dari atas pangkuan karena tadinya ia rebah telentang dengan kepala di atas pangkuan Sindu Pati yang duduk di atas pembaringan. Tubuh Sindu Pati terlempar keluar dari pembaringan dan seperti seekor burung kepinis, endang pati broto sudah melompat turun dan berdiri menatap Sindu Pati yang terbanting roboh di atas lantai. Dia jeng. Sindu pati merintih. Merah wajah endang pati broto. Kamar ini terang dan kiranya sinar metohari telah bersinar masuk melalui celah-celah daun jendela kamar itu. Sebuah kamar yang indah. Dan ia tadi berada di atas pembaringan, bersama Sindu Pati, sejak malam tadi, ia memandang Senu Pati itu, bingung karena merasa malu, menyesal bercampur marah. Maaf, kakang Sindu Pati. Akan tetapi, aku, aku tidak dapat menerima cinta kasihmu. Betapapun baik engkau sudah terhadap diriku, namun, hem, jangan sekali-kali berani merabah diriku lagi karena lain kali, aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, endang pati broto lalu melompat keluar dari kamar itu dan terus melarikan diri. Dia jeng. Endang pati broto namun seruan Sindu Pati ini tidak terjawab dan Senu Pati ini lalu merangkak bangun. Belakang kepalanya yang terbentur lantai menjendol dan terasa nyerila menyeringai, mukanya menjadi merah padam, kedua tangannya dikepal dan ia menggumam dengan marah, hemem. Endang pati broto, engkau tak mau disayang orang. Lihat saja engkau nanti. Tidak bisa mendapatkan dirimu secara halus, aku akan menggunakan kekerasan. Hahaha, awas engkau jangan kira dapat melepaskan diri begitu saja dari tangan Raden Sindu Pati. Kalau saja endang pati broto dapat mendengar ucapan dan sikap Sindu Pati setelah ia meninggalkan kamar Senu Pati itu, tentu ia akan menjadi kaget sekali. Akan tetapi, endang pati broto sudah berlari jauh dan di dalam hatinya wanita ini malah merasa kasihan kepada Sindu Pati. Ia menganggap Senu Pati itu amat baik dan biarpun tadi telah berani menjamah tubuhnya, bahkan mencium bibirnya, namun ia dapat memaafkan perbuatan yang ia anggap terdorong oleh cinta kasih yang mendalam. Seorang wanita seperti endang pati broto, tentu saja tidak dapat memberdakan antara cinta kasih murni seperti cinta kasih mendiang suaminya, dengan cinta berahi seperti cinta seorang pria macam Sindu Pati yang menjadi hamba daripada nafsu berahi dan menginginkan tubuhnya karena ia cantik jelita belaka, seperti rasa sayang seorang akan setangkai bunga mawar. Jika masih segar dinikmati keindahannya dan harumnya, jika sudah bosan dan kembang itu melayu lalu dibuang begitu saja. Ketika endang pati broto memasuki tempat tinggalnya, ia mendengar dari para pengawal bahwa Adipati Tejolaksono telah tertangkap dan kini sedang mengalami siksan di dalam penjara. Menurut keputusan Gusti Adipati, metu-metu itu yang telah menewaskan tujuh orang pengeroyok semalam, akan dihukum picis di alun-alun sore hari nanti demikian antara lain para pengawal memberitahukannya. Berdebar jantung endang pati broto. Dihukum picis. Hukuman yang mengerikan. Tubuh orang hukuman akan diikat di alun-alun, dan setiap orang boleh menggunakan sebuah pisau tajam yang tersedia di situ untuk mengerat kulit dan daging, si terhukum, kemudian algojo akan mengoleskan asam dan garam pada goresan pisau. Si terhukum tidak akan mati seketika, melainkan mati perlahan-lahan, menderita siksaan ngeri yang tiada taranya, kemudian mungkin baru pada keesokan harinya mati kehabisan darah. Ia membayangkan wajah Joko Wandiro dan endang pati broto meramkan mata. Kepalanya makin pening, pandang matanya berkunang. Teringat ia akan semua kebaikan Joko Wandiro. Betapa pria itu kini telah menampung ibu kandungnya, betapa Joko Wandiro tidak mendendam kepadanya biarpun dialah yang membunuh ibu kandung Joko Wandiro. Betapa dahulu ia amat tertarik kepada Joko Wandiro, betapa ia merindu, haos akan kasih sayangnya namun pada lahirnya ia selalu bersikap keras dan bermusuh. Bahkan terbayang pula betapa seringkali, sebelum akhirnya ia jatuh cinta sungguh-sungguh kepada pangeran panji rawit, seringkali ia membayangkan wajah Joko Wandiro di kala suaminya itu mencumbunyal tidak. Tidak boleh demikian teriak hatinya dan dengan kepala masih pening, dengan langkah terhuyung-huyung endang pati broto lalu lari menuju ke penjara. Para penjaga yang menjaga penjara dengan ketat, semua mengenal endang pati broto dan tidak seorang pun di antara mereka berani mencegah ketika endang pati broto memasuki penjara. Bahkan Mayang Kurdo yang bertugas mengepalai barisan penjaga, hanya bertanya, apakah perlunya menemui keparat itu. Gusti Adipati sudah memutuskan hukum picis, harap saja paduka jangan membunuhnya.